I know you told your friend you're not okay Setelah upacara pemakaman Mubek, para panglima yang menemukan sebuah belati sabit milik anak-anak sahati itu pun bertekad mengungkap dalang dibalik pembunuhan tersebut Mereka mencurigai Ratu Teha karena seperti yang diketahui, sahati adalah anak-anak yang dilatih untuk membunuh Sahati sendiri hanya bisa dikendalikan oleh klan Asa, sedangkan klan Asa menuruti perintah Ratu Komandan Yonbol yang tak terima atas kematian Mubek itu mencoba mengatakan pada Tagon atas pembunuhan yang didalangi oleh Sang Ratu Meskipun Raja Tagon juga mencurigai Ratu, namun saat ini Tagon tak ingin terlalu larut atas kematian panglima kepercayaannya itu Ia malah berbalik menyalahkan Yonbol, lantaran lengahnya mereka semakin membuat pasukan Ago punya peluang besar untuk menang dalam perang Ia lantas memutuskan menunggu saya sadar untuk mendengar kesaksiannya Saat Ensum baru saja sadar, ia pun terkejut saat berada di tempat tersebut Hingga kemudian ia mendengar suara seorang wanita dari luar kamar yang berkata akan menemui saya Karena belum sepenuhnya pulih dan belum memahami apa yang terjadi, tanpa berpikir ia mengayunkan pedang pada Ratu yang baru saja masuk Namun pada akhirnya ia kembali pingsan, Ratu yang melihat sikap serta gerak tubuh yang berbeda dari saya sebelumnya itu pun merasa aneh Sementara suku Ago, kini telah kebingungan karena kehilangan Inai Shinggi Namun begitu mengetahui hilangnya Inai Shinggi, Sor Jagin yakin bahwa Ensum dan saya tertukar Hingga akhirnya ia menceritakan pada anak buah Ensum, bahwa Ensum Inai Shinggi mereka dan Jenderal Adal adalah saudara gembar Awalnya mereka tak percaya, namun Chan yang mendengar hal itu lantas membenarkan ucapan Sor Jagin Kemudian mereka bertiga sepakat untuk pergi ke Adal guna memastikan dan mencari Ensum Karena suku Ago mereka sangat membutuhkan Inai Shinggi Ratu yang yakin bahwa setelah sadar, saya pasti akan mengatakan bahwa percobaan pembunuhan dilakukan oleh sahati Atas perintahnya itu bergegas menyembunyikan putranya, Arok, untuk berjaga-jaga jikalau ia dinyatakan bersalah Ensum yang sudah kembali sadar itu semakin bingung saat penjaga kerajaan memanggilnya saya Alih-alih bertanya apa yang terjadi, akhirnya ia paham bahwa dirinya telah tertukar dengan saya Penjaga kerajaan itu kemudian mengatakan bahwa saat ini raja sedang menunggu kesaksianya Ia bahkan meminta saya untuk mengatakan yang sebenarnya Bahwa ratulah dalang dibalik anak-anak sahati untuk menyerangnya sekaligus pembunuh Mube Namun Ensum masih bingung keadaan ini Yang ia pikirkan saat ini hanyalah keluar secepatnya dari istana Hingga ia bertemu dengan Mungte, teman lamanya dari suku Wahan Yang mengkhianatinya demi menjadi prajurit di Ardal Alih-alih berkata ingin menemui raja, Ensum menyelinap dan bersiap pergi Para panglima yang kehilangan itu lantas mengerahkan anak buahnya untuk mencari jenderal saya Karena takut ia mungkin pingsan di jalan lantaran belum seperuhnya pulih Ensum yang baru saja melompat tembok tiba-tiba diserang oleh Nunbyol Yang marah lantaran ia kembali ke istana sendiri tanpa membawa kakaknya, yaitu Chan Awalnya Nunbyol mengira bahwa pria itu adalah saya Namun karena ia adalah sepenuhnya berjiwa suku nental Ia segera bisa membedakan saya dan Ensum melalui aroma mereka Setelah bertemu dengan anak buahnya dan juga kerabatnya dari suku Wahan Ensum berniat segera pergi dan kembali bersama suku Agung Aka tetapi para prajurit yang terlebih dahulu menemukannya itu mengatakan Agar ia kembali ke istana untuk sidang peradilan Tak ingin menambah masalah ia terpaksa mengikuti mereka kembali ke istana Sesampanya di istana saat itulah Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Ia kembali bertemu Tanya yang sangat ia rindukan Perasaan haru dan gembira ia rasakan hingga tak sanggup berkata-kata Awalnya ia tetap akan diam dan mencoba untuk tetap merahasiakan siapa dirinya yang sebenarnya Namun saat Tanya Niruha menanyakan apakah ia bertemu Ensum Ia pun tak bisa menahan tangisnya Tiba-tiba Ensum memeluk Tanya di hadapan semua orang Tetapi Tanya masih mengira itu adalah saya Hingga Ensum akhirnya mengucapkan kalimat yang sering ia ucapkan dahulu Kata-kata yang tak pernah Tanya lupakan dari Ensum Mendengar kalimat tersebut Tanya pun terkejut Dan seketika mengetahui bahwa pria di hadapannya adalah Ensum yang juga sangat ia rindukan Sidang peradilan pun dimulai dan dihadiri para petinggi Ardal Termasuk Ratu yang saat ini berstatus tersangka Saat Ensum mendengar ucapan Tanya beberapa saat lalu Atas apa yang akan terjadi pada saya jika ia mengungkap perbuatan Ratu Maka Ensum berniat mengatakan sebaliknya Meskipun ia sempat kebingungan saat seorang menteri menanyakan nama senjata Yang biasa digunakan anak-anak sehati Tetapi tiba-tiba Tanya melalui kemampuan senayang dewa yang ia miliki Mengatakan dari dalam hati pada Ensum nama Belati tersebut Yaitu Belati Sabit Kemudian ia berhasil menjawab pertanyaan tersebut Tetapi seperti rencana sebelumnya Ia berbohong dan mengatakan bahwa senjata yang digunakan untuk menyerangnya bukanlah Belati Sabit Tetapi Belati lain yang bentuknya hampir mirip Ia juga mengatakan bahwa pelakunya bukan anak-anak sehati Ia juga sengaja menggambar bentuk pisau yang berbeda Meskipun ia melihat jelas bentuk pisau tersebut Hingga semua orang pun mengira bahwa ingatan saya belum sepenuhnya pulih Tentu saja hal itu menyelamatkan Ratu dari tuduhan Meski Ratu dan anak buahnya sempat merasa aneh Mengapa saya mengatakan kebohongan meski tahu bahwa ia adalah pelaku sebenarnya Namun berbeda dengan Raja Tagon Mendengar kesaksian tersebut Ia justru mengira bahwa mungkin saja Ratu mengancam saya dengan suatu alasan Hingga saya terpaksa berbohong Saat sidang usai Tanya bergegas ke kamar saya Yakin bahwa pria itu adalah Ensum Tanya pun segera memeluknya Mereka saling melepas rasa rindu selama ini Ensum pun menceritakan semuanya Yang terjadi sebelumnya bersama saya Hingga kebohongannya di dalam sidang Tak lama kemudian Ratu yang penasaran dengan saya itu pun datang Ternyata Ratu pun telah mengetahui bahwa dia bukanlah saya yang sebenarnya Hal itu Ratu ketahui saat Ensum tiba-tiba mencoba menyerangnya beberapa saat lalu Tentu gerak-gerik yang cepat dan gesit itu sangat berbeda dengan gerakan saya yang lebih lambat Karena sudah terlanjur ketahuan Ensum pun mencoba memanfaatkan hal itu untuk bisa bernegosiasi dengan Ratu Ia mengatakan bahwa ia adalah saudara kembar saya Yang baru saja mereka ketahui setelah dipertemukan oleh Mubek Awalnya Ratu tak percaya Alih-alih akan menguntungkan Ratu dan putranya Ensum berjanji akan berpura-pura sebagai saya Dan akan mengumumkan bahwa ia akan melepas hak waris tahta kerajaan pada Pangeran Arok Dengan syarat Ratu harus memberikan imbalan besar berupa hak perdagangan senjata berunggu Tentu saja hak perdagangan tersebut nantinya akan ia gunakan untuk mencukupi persenjataan suku Ago Sambil memikirkan tawaran pria yang mirip dengan saya itu Ratu lantas memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pria yang berwajah mirip dengan saya Baik hidup ataupun mati Untuk memastikan bahwa mereka berdua memang gembar Mengetahui saya telah kembali dari medan perang Pak Yolson dan orang Wahan yang kini bekerja di istana pun menemuinya Tanpa mengetahui bahwa pria yang dihadapannya itu adalah Ensum Mereka mengungkapkan maksud mereka datang kemari Mereka tak segan mengatakan bahwa sesungguhnya sejak dulu Mereka tak ingin mengakui Ensum sebagai keluarga Wahan Mereka bahkan berniat membunuh Ensum yang saat ini menjadi Inai Shinggi Demi keselamatan mereka serta menjadikan saya raja Semua kebusukan hati mereka selama ini pun kini diketahui Ensum Yang membuatnya sangat terpukul Namun ia hanya bisa menahan diri untuk tetap berbura-bura sebagai saya Saat melihat sikap aneh dari jenderalnya itu Mung Tae seketika teringat akan gelagat yang sama persis dengan Ensum Malam ini Ensum tengah berjalan keluar dari istana Mung Tae sengaja mengikutinya karena yakin bahwa dia adalah Ensum Tetapi tiba-tiba Delce menghadangnya Mereka berdua sempat berkelahi dan hampir saling membunuh serta saling menyalahkan Atas pengkhianatan Mung Tae yang mengakibatkan salah satu sahabat mereka ikut tewas Tetapi Ensum datang tepat waktu Awalnya Ensum berniat membunuh Mung Tae Namun Delce yang masih merasa kasihan itu melarangnya Dan meminta pengampunan nyawa Mung Tae Atas permohonan anak buah sekaligus sahabatnya itu akhirnya Mung Tae pun hanya diikat Mengetahui bahwa putranya kini telah dibawa keluar istana Tagon pun rela mengajak ratu berdamai demi sang anak Tetapi ratu mengajukan syarat agar mereka bisa berdamai Yaitu dengan melakukan upacara pengakuan ahli waris untuk Arok Namun Tagon masih sangat berat melakukannya karena ia takut bahwa saya Yang sebelumnya dijanjikan sebagai pewaris tahta pasti tidak akan terima Atas keputusan tersebut dan dikhawatirkan akan membongkar rahasia Tagon yang ternyata adalah seorang ikutu Karena ratu telah teringat tawaran kembaran saya untuk memanfaatkannya Ia lantas meyakinkan Tagon bahwa ia akan membereskan masalah saya Ratu berjanji akan membuat saya menyerahkan ahli warisnya Asalkan Tagon setuju untuk melaksanakan upacara ahli waris Arok Melihat ratu yang sepertinya yakin Tagon pun akhirnya setuju Namun penjaga istana yang mendengar hal ini terlihat sangat tidak setuju Sepertinya ia sangat menginginkan saya menjadi raja karena suatu alasan yang belum diketahui oleh Tanya Ratu akhirnya melakukan kesepakatan dengan Ensum Ia juga langsung saja memberikan hak perdagangan senjata pada Ensum Begitu pula Ensum yang meyakinkan Ratu bahwa ia akan melakukan apa yang Ratu inginkan Baru saja merasa bahagia karena keinginannya akan segera terwujud Tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa Pangeran Arok telah diculik Pencarian pun dimulai Mereka menginterogasi pelayan yang mereka curigai Hingga mereka menemukan sebuah bukti yang mengarah pada salah satu pendeta di Kuil Agung Tentu saja Sang Ratu juga mencurigai Tanya Hingga mereka menggeledah seluruh Kuil Agung Ensum yang berniat kembali ke perkemahan suku Agung bersama anak buahnya Terpaksa mengurungkan niatnya saat mendapat kabar bahwa Ratu telah menggeledah Kuil Agung Karena penculikan Pangeran Karena khawatir dengan Tanya Ia pun memutuskan untuk mendatangi Kuil Agung Meski Dalsi memeringatkannya untuk tidak ikut campur Saat ini Tanya pun sempat mencurigai pendeta kepercayaannya Alasannya adalah mereka Yaitu jantung Gunung Puncak Putih adalah penganut kepercayaan Bahwa Raja Aramun adalah seorang ikutu yang mati dibunuh oleh klan Asa Tentu pendeta itu menyangkal bahwa mereka terlibat Meski kebanyakan dari anggota mereka tidak menyukai Tagun dan putranya sebagai pewaris Ardal Mereka tidak akan pernah melakukan hal kotor Tanya ingin membuktikan pada Ratu bahwa mereka tidak bersalah Maka ia memutuskan keluar mencari Pangeran Pada saat yang bersamaan Seseorang telah mengirim pesan pada Ansum dan Tanya Untuk datang ke suatu tempat Ternyata dia adalah penjaga istana Yang sengaja menahan Pangeran Arok Untuk memancing Tanya dan saya Guna menunjukkan suatu rahasia penting Mereka kini dibawa ke sebuah tempat pelatihan Para pendeta yang diketahui telah lama ditutup Namun ternyata tempat itu adalah tempat disemayamkannya Peti Mati Raja Aramun yang tidak diketahui siapapun Hanya penjaga istana itu dan Mubek lah yang mengetahui rahasia tersebut Itulah sebabnya Panglima Mubek sekian lama mempersiapkan misi Mempersatukan lonceng, pedang, dan cermin Yang diwarisi oleh Tanya, Ansum, dan saya Untuk menciptakan dunia baru sesuai misi dari Raja Aramun Penjaga istana yang masih meyakini bahwa Ansum dan saya adalah pawaris pedang Ia pun memintanya membuka peti mati tersebut Karena peti mati Raja Aramun itu tak bisa dibuka oleh siapapun kecuali pawarisnya Dan benar saja, hanya dengan sekali tebas oleh pedang Ansum Rantai yang mengunci peti tersebut pun terputus Di samping kerangka Raja Aramun, mereka menemukan sisa kain yang terdapat bercak darah ungu Dari sinilah, terbukti bahwa Raja Aramun adalah seorang ikutu Seperti apa yang diyakini para anggota jantung gunung puncak putih Dan dalam peti mati tersebut juga telah terukir lambang lonceng, pedang, dan cermin Semuanya pun menjadi jelas bahwa misi mereka dimulai dari sini Tanya juga meyakinkan Ansum bahwa dia adalah Aramun Sesuai apa yang ibu Ansum katakan sesaat sebelum dia meninggal Serta hari ini terbukti hanya Ansum yang bisa membuka peti mati tersebut Namun Ansum masih tak percaya Ia menganggapnya hanya omong kosong belaka Karena Ansum lebih yakin bahwa ia adalah reinkarnasi Hineshingi musuh Raja Aramun Tak cukup hanya itu, selama bertahun-tahun Adal telah membunuh serta menganiaya para ikutu sepertinya Alasan itulah yang membuatnya tak ingin mempercayai Aramun Tanya pun tak ingin menyerah begitu saja Ia tetap berusaha meyakinkan Ansum Hingga Ansum pun bertanya Apakah Tanya bersedia mengungkap bahwa Raja Aramun adalah ikutu Akan tetapi Tanya tak ingin melakukannya Karena hal itu akan membuat orang-orang menjadi tak mempercayai Tagon Sebagai titisan Aramun Dan jika itu terjadi akan ada pertumpahan darah Tagon pasti akan membantai mereka semua Tetapi kemudian Ansum pun mengungkap sebuah kebenaran Yang belum Tanya ketahui Bahwa Tagon ternyata adalah seorang ikutu Di tempat lain yakni tempat dimana ibu Asasin mantan pendeta kuil Agung Yang telah diasingkan Beliau pun menceritakan semua dan mengungkapkan hal yang sama pada Tagon Akan tetapi Tagon pun juga sama halnya Tak ingin percaya Asasin akhirnya meninggal setelah ia menggunakan kemampuan cenayang dewa Yang terakhir untuk melihat keberadaan pangeran Arok Setelah mengetahui bahwa saat ini Arok berada di Tesarichon Sebuah tempat dimana para pemberontak dengan kaki terpotong Karena perbuatan Tagon berkumpul Salah satu orang dari Tesarichon yang tertangkap mengatakan Agar Tagon datang sendiri jika ingin putranya selamat Tagon melakukan apa yang mereka inginkan Ia datang seorang diri dan bertarung melawan para pemberontak tersebut Ia berhasil membunuh para pemberontak yang menghadangnya di perbatasan Meskipun ia terluka dengan darah ungu yang mengalir Hal itulah yang dikhawatirkan Ratu saat ini setelah mengetahui Tagon pergi seorang diri Ia pun bergegas pergi menyusulnya Ratu meminta Tagon bersembunyi untuk menutupi darah ungunya Dan selanjutnya hanya ia yang akan menghadapi para pemberontak Untuk menyelamatkan putranya yang akan dikorbankan warga Tesarichon Sebagai persembahan leluhur mereka Keadaan yang semakin mendesak saat Ratu hampir kalah melawan begitu banyak musuh Mengharuskan Tagon untuk keluar membantunya Ia bahkan tak peduli lagi saat para pemberontak itu melihat darah ikutu yang mengalir dari tubuhnya Dan perkelahian brutal berlanjut Hingga saat beberapa orang berusaha menggulingkan batu besar tepat di tubuh Arok Secara bersamaan unsum tiba dan membantunya Sebuah luka sayatan pedang juga unsum peroleh yang membuat darah ungu itu pun juga mengalir Situasi kembali menjadi bertambah sulit justru saat para prajurit Ardal yang tiba-tiba saja datang untuk membantu Tentu kekhawatiran Tagon bertambah saat para prajurit tersebut melihat warna darah raja dan jenderal mereka Suasana terkejut dan menegangkan akhirnya mencair saat rombongan Tanya dan para pendeta kuil agung tiba Tanya sengaja menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap jati diri Raja Aramun Sebagai Raja Suci Ardal yang paling mereka percaya dan agungkan bahwa Aramun Hesela adalah seorang ikutu Sebagai pendeta tertinggi ia resmi mengumumkan dan mengakui bahwa darah ikutu yang selama ini dibenci dan dianggap musuh Adalah darah suci Aramun anugerah dari Dewa Airuju Sekaligus berkah abadi kepada para pewaris Ardal Terima kasih Telah kembali I'an terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami bertemu karena maki dan seorang ikutu yang berperikasi Raja Suci Aramun-Rika Asi saya menyebabkan menerapkan month Kami bertemu dengan anak-kami bertemu Kami bertemu dengan mengeja Terima temu dengan saya Kami bertemu dengan bertemu dengan women Tunggu dengan mengeja